Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, Saudara Ferdi Sambo, istri dan tiga ajudannya diserahkan dari Barres Krimpolri ke Kejaksaan Agung hari ini. Kejagung berencana menyerahkan surat dakwaan tersangka Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin Pekan Depan. Ferdi Sambo Ferdi Sambo dan istri Putri Chandrawati tiba di Kejagung dan mendapat pengawalan ketat dari BRIMOB. Saat tiba di gedung Kejagung, Sambo dan istri masih mengenakan rompi oranya dan langsung diperiksa didampingi kuasa hukumnya. Dari foto yang dibagikan Kapus Penkum Kejagung, Sambo dan istri sempat menandatangani sejumlah berkas terkait berita acara pemeriksaan dan verifikasi sejumlah barang bukti. Usai menjalani pemeriksaan Kejagung, Sambo keluar dan sempat memberikan pernyataan. Sambo menyatakan menyesal dan mengaku emosional atas dugaan pelecehan terhadap istrinya di Magelang. Sambo bilang jika istrinya tidak bersalah dan meminta maaf kepada orang tua Yosua. Sambo. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak Sampo. Kuasa hukum bilang Ferdi Sampo dan Putri Candrawati siap menjalani persidangan setelah semua berkas pemeriksaan dan barang bukti diserahkan kekejaksaan. Saat ini kuasa hukum masih fokus untuk menyusun fakta dan memaparkan bukti di persidangan. Pak Sampo kan juga sudah kita lihat keluar dan menyampaikan sesuatu. Dan Putri tentu saja setelah tadi teman-teman lihat langsung dibawa ke rutan seperti itu. Dan kami akan fokus setelah ini untuk membaca seluruh berkas-berkas yang ada, melihat setiap detail bukti yang ada. Dan tentu saja di persidangan nanti kita akan uji semuanya secara seimbang. Jadi fakta akan kita letakkan di tengah, nanti kami berharap tentu saja majelis hakim juga, kami percaya juga pada majelis hakim akan objektif dan adil dalam hal ini.